Cara membuat laci serba guna dari kardus bekas 4 laci, semuanya bisa dibuka, ditutup Oke teman-teman, yang saya gunakan sebagai bahan utama adalah kardus bekas kemasan lemari es atau kulkas ini Ini adalah kardus bekas kemasan lemari es yang cukup besar ukurannya Pertama saya potong dulu beberapa bagian Kemudian saya ukur sesuai dengan kebutuhan dan ukuran laci yang akan dibuat Di garis lalu dipotong menggunakan cutter Setelah itu didapat beberapa bagian Di antaranya 6 lembar potongan kardus dengan ukuran 50 x 28 cm Lalu 4 lembar potongan kardus dengan ukuran 28 x 25 cm Kemudian 12 lembar kardus ukuran 2 cm x 25 cm Ini sebagai penyekatnya nanti Setelah kita dapatkan potongan yang sesuai ukuran Lalu kita ambil potongan kardus yang kecil ini Yang digunakan untuk sekat ini Dua kardus digabungkan menjadi satu ya teman-teman Ditempel menggunakan lem tembak seperti ini Agar nanti boxnya menjadi lebih tebal dan lebih kuat Semua potongan kardus tadi dilakukan hal yang sama Yaitu dua lembar potongan kardus Disatukan Atau ditempelkan menggunakan lem tembak Ini untuk bagian atas dan bawah kardus Ditempelkan menggunakan lem tembak Menjadi dua bagian seperti ini Lalu ini untuk sisi samping laci dan bagian belakang Langkahnya sama Dua lembar potongan kardus Kita tempelkan menggunakan lem tembak Jadinya seperti ini Menjadi lebih tebal Setelah itu akan kita rangkai Kedua lembaran kardus besar tadi Ditempeli dengan potongan kardus kecil Yang sudah direkatkan dua bagian ini Kita tempel Ada tiga ya teman-teman Tiga untuk empat kolom laci Seperti ini jadinya Setelah itu Bagian atas dan bawah laci kita tempelkan Masih menggunakan lem tembak Kita beri lem tembak pada sisi-sisinya Kemudian kita tempelkan Kita tempelkan sisi satunya Ini sisi luar Atau sisi samping kanan-kiri Dari laci yang akan kita buat Setelah itu kita lengkapi Bagian atas dan bawah Kita tempel lagi Menggunakan lem tembak Ini bagian atas dan bawah Dari laci Yang akan kita buat Oke setelah bagian ini tertempel Kemudian kita Tempelkan tutup bagian belakang Masih menggunakan lem tembak Kita tempelkan bagian yang besar ini Di belakang Sisi-sisinya jangan Sampai lupa Untuk diberi lem tembak semuanya Agar Kardus-kardus ini bisa merekat sempurna Tentunya menjadi lebih kuat Agar tampilan laci nantinya lebih rapi Bagian ujung Atau tepi-tepi dari sambungan kardus ini Saya lapisi dengan lakban kertas Karena di bagian Ujung luar dari kardus ini kan Berongga atau berlubang ya teman-teman Agar rongga-rongga itu tertutupi Selanjutnya akan kita buat Bagian dalam lacinya Kita siapkan potongan kardus 25 cm x 28 cm Untuk bagian bawah Untuk bagian samping kiri kanan 2 potong kardus 9,5 cm x 28 cm Untuk bagian depan dan belakang 9,5 cm x 24 cm Ada 2 potongan kardus Jadi totalnya 5 potong kardus Untuk bagian dalam lacinya Setelah kita dapatkan potongan kardus Yang diinginkan Lalu kita rangkai Dengan cara ditempelkan Menggunakan lem tembak Saya menggunakan lem tembak Karena daya rekat lem tembak ini Pada kardus cukup baik ya teman-teman Tidak udah lepas Dan merekatnya pun cukup cepat Ini bagian depan dan belakang Lalu bagian samping Nah seperti ini Bagian dalam lacinya teman-teman Kita buat Model yang sama seperti ini Jumlahnya 4 Karena nanti lacinya ada 4 kolom Setelah jadi Akan coba kita masukkan Kedalam masing-masing kolom laci Yang sudah kita buat Di awal tadi Nah seperti ini Kira-kira bentuk lacinya nanti Lalu akan kita rentangkan seperti ini Untuk dibuat tutup depannya Agar tampilannya lebih rapi Kita ambil 4 potong kardus Dengan lebar sesuai dengan Bok laci ini Dan ketinggiannya sesuai dengan Masing-masing laci Lalu kita tempelkan kembali Menggunakan lem tembak Setelah itu Akan kita buat Pegangan laci Menggunakan potongan kardus ini Dan tutup botol Air mineral Potongan kardus Kita gulung Lalu bagian tutup botol ini Kita Lumuri dengan lem tembak Kemudian kita rekatkan Seperti ini Setelah jadi Kita tempelkan pada Tutup laci bagian depan tadi Kita buat Jumlahnya 4 ya teman-teman Kita tempelkan semua Nah Laci sudah jadi Sudah ada pegangannya Seperti ini bentuknya Langkah terakhir adalah Kita warnai Agar tampilan laci ini Bersih Saya mewarnai Menggunakan Cet akrilik warna putih Nah inilah Lacinya setelah diwarnai Kita rangkai kembali Kita masukkan semua lacinya Kedalam Tempatnya Sesuai dengan urutan masing-masing Nah seperti inilah Bentuk atau hasil jadinya teman-teman Laci penyimpanan serbaguna Yang dibuat dari kardus bekas Saya menggunakan kardus bekas Kemasan kulkas atau lemari es Teman-teman bisa membuatnya Dari kardus apapun Daripada kardus Dibuang percuma Bisa dimanfaatkan Dibuat menjadi Barang yang lebih bermanfaat Seperti Laci penyimpanan serbaguna ini Oke teman-teman Sekian dulu Video kreatif kali ini Jangan lupa Tinggalkan like dan komentarmu Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Tekan juga tombol loncengnya Sampai ketemu di video-video Biolik selanjutnya Terima kasih teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!